Selamat pagi anak-anak, sudah siap dengan cerita hari ini? Hari ini Miss Mary akan membawakan sebuah cerita dengan judul Semangkuk Sereal Buatan Bagas. Yuk sama-sama kita baca. Semangkuk Sereal Buatan Bagas Ditulis oleh Lisa Erfiana, ilustrator Endra Andoyo. Suatu hari di sekolah, Beberapa kali Bagas menguap padahal pelajaran baru saja dimulai. Yandi teman sebangkunya heran, sudah seminggu ini Bagas seperti itu. Tiba-tiba, Bagas coba baca halaman 20, perintah Bu Arin. Bagas hanya mendengar samar-samar karena ia kurang konsentrasi. Eh, oh, eh, apa Bu? Bisa tolong diulangi perintahnya Bu? Pintah Bagas agak takut. Saat istirahat. Kenapa seminggu ini kamu kurang semangat belajar? Tanya Yandi saat Bagas kembali dari kantin. Aku lapar dan kepalaku pusing. Itu karena aku tidak sempat sarapan pagi. Jawab Bagas. Keesokan hari. Yandi, aduh, perutku sakit sekali. Sepertinya aku kebanyakan jajan. Bagas berlari menuju kamar kecil. Di kelas. Kamu pasti tidak sarapan lagi ya? Tebak Yandi yakin. Memangnya kenapa kamu tidak pernah sarapan? Iya, ayah dan ibuku sedang keluar kota. Jadi, untuk sementara, Paman Gading yang membuatkan sarapan untukku. Masalahnya, Paman Gading terlalu lama memasak sarapannya. Bisa-bisa aku terlambat sekolah. Jelas Bagas. Aha, coba kamu sarapan sereal. Mudah dibuat dalam waktu sikat. Rasanya pun lezat. Kening Bagas berkerut. Apa itu sereal? Sereal itu produk makanan dari gandum atau jagung. Biasanya lebih enak dimakan dengan menambahkan susu. Jelas Yandi. Aku juga kadang sarapan dengan sereal. Berbekal merek sereal yang ditulis Yandi, Bagas pergi ke minimarket bersama pemannya. Paman, Ini yang kadang dimakan Yandi saat sarapan. Aku ambil sekotak ya. Jelas Bagas gembira. Di rumah, Bagas membaca tulisan di kotak sereal. Serak, serak. Banyak sekali kandungan gizinya. Pantas Yandi selalu sehat dan ceria. Ucap Bagas kagum. Ia pun membuka kotak sereal dengan semangat. Tidak lama kemudian, Bagas mengaduk susu bubuk putih dengan air hangat. Lalu ia menuangkan sereal gandum coklat ke dalam mangkuk setersebut. Taraaa! Jadilah semangkuk sereal yang siap dimakan. Bagas menikmati tiap sendokan, campuran sereal dan susu. Rasanya manis dan gurih. Serup, serup. Paman, enak sekali makanan ini. Puji Bagas ketika Pamannya mendekat. Kesokan pagi, Paman, tidak usah membuatkan ku sarapan ya. Aku makan ini saja. Kata Bagas. Baiklah, Pangeran Bagas. Jadi Paman bebas tugas pagi ini. Hahaha, canda Pamannya. Yandi, aku baru tahu, ternyata sereal itu memang enak. Kemarin, aku sampai tambah dua kali. Pantas saja hari ini kamu semangat. Mukamu sudah tidak kusut lagi, sahut Yandi. Bagas dan Yandi pun tertawa. Sekarang, Bagas dapat berkonsentrasi dengan baik. Ketika Bu Arin menerangkan, ia dapat mengikuti dengan lancar. Begitulah. Sekarang, sereal termasuk sarapan kesukaan Bagas. Sereal pun berguna saat ibu tidak sempat membuat sarapan. Ternyata, tidak hanya Bagas, adiknya pun sekarang suka sereal. Informasi tentang sereal. Sereal adalah makanan dari bahan dasar gandum atau jagung. Biasanya, sereal dikonsumsi sebagai sarapan. Sereal dapat dimakan langsung dalam keadaan kering, maupun dengan susu. Apa saja manfaat sereal bagi tubuh? Ini dia di antaranya. Kandungan karbohidrat khusus dalam sereal membuat tubuh kita lebih berenergi. Protein yang terkandung di dalam sereal sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama bagi anak-anak. Sarapan sereal dapat membuat kita kenyang lebih lama. Dengan demikian, sereal dapat mencegah kita makan berlebihan sehingga dapat mencegah kegemukan. Sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.